Halo guys, dengan Niro disini, welcome back to Flash News. Tepat pada tanggal 2 Mei atau hari Kamis kemarin, Infinix mengumumkan dua seri smartphone terbaru mereka untuk pasar Indonesia, yaitu Infinix Hot 7 Pro dan Infinix Smart 3 Plus. Kedua smartphone ini akan menyasar kaum milenial, yang menginginkan smartphone murah tapi tetap bergaya kekinian dan tentunya spesifikasi yang tetap tidak ketinggalan. Infinix Hot 7 Pro akan menjadi smartphone dengan memory RAM 6GB termurah dan Infinix Smart 3 Plus akan menjadi smartphone dengan setup triple camera termurah. Harga normal dari Infinix Hot 7 Pro saja sebenarnya sudah cukup menggiurkan. Dan pada saat flash sale pada tanggal 7 Mei nanti, kalian bisa dapetin smartphone bermemori RAM 6GB ini dengan harga Rp 1.699.000. Dan untuk smartphone bersetup triple camera termurah bisa kalian dapatkan dengan harga Rp 1.199.000. Mantap gak tuh guys? Meskipun harga normalnya saja sudah worth it, tapi jika beruntung dapetin harga flash sale, tentunya ini benar-benar akan menjadi duo smartphone dengan harga termurah dengan keunggulannya masing-masing. Kedua seri ini tentunya sudah menggunakan desain smartphone yang kekinian, yang meskipun di seri Infinix Hot 7 Pro terlihat poninya masih terlihat lebih lebar. Namun dengan poni yang lebih lebar tersebut, justru menjadi kelebihan di mana kamera selfie dari Hot 7 Pro ini membenamkan setup dual camera dan masih didukung light flash. Sedangkan Infinix Smart 3 Plus hanya membenamkan satu kamera selfie, namun menjadikan layar yang lebih luas dan lebih lega dengan desain poni yang lebih minimalis. Dari jeroannya, Infinix Hot 7 Pro hadir dengan lebih bertenaga dengan Helio P22 12nm Octa-Core yang dipadukan dengan memori RAM 6GB. Sedangkan Infinix Smart 3 Plus menggunakan Helio A22 Quad-Core 12nm. Namun dari sisi kamera belakang, Infinix Smart 3 Plus hadir dengan setup triple camera yang tentunya akan membuat hasil jepretan foto lebih maksimal. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah spesifikasi lengkap dari kedua smartphone terbaru dari Infinix ini. Sepertinya teknologi kedepannya memang akan semakin murah ya guys. Jadi kita nggak perlu lagi tuh ngeluarin duit banyak untuk menikmati teknologi yang kekinian. Yang kalau diikutin memang nggak akan ada habisnya. Dan jujur, saya sendiri pernah memakai seri Infinix Note 2 yang sempat menjadi daily driver selama lebih dari 1 tahun waktu itu. Meskipun saat itu harganya masih di 1,9 jutaan namun dengan bisa saya gunakan lebih dari 1 tahun dan tetap normal hingga akhirnya saya jual smartphone tersebut ke saudara saya sendiri dan masih digunakan hingga saat ini saya akui kualitas Infinix memang bukan kaleng-kaleng ya guys. Kalau menurut kalian, geberakan duo seri Infinix dengan harga sadisnya ini bakalan diikuti brand lain nggak nih guys? Dan kira-kira brand yang mana dulu nih yang bakalan ngikutin tren harga sadisnya Infinix ini? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video update kali ini Terima kasih sudah menonton sampai habis and see you in the next video.